Intro What is good abas di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue, Fetty Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue mau ngebahas performance review dari sepatu yang sangat gokil ini. Yup, it's Nike Kairi Low 2. Gila, sepatu ini bener-bener asik banget nyari sempurna sebanding sama harga belinya. Dan gak nyesel sih nyobain sepatu ini. Dan gue nyobain sepatu ini gak main-main. Langsung gue pakai tanding di dua lapangan indoor yang berbeda. Dan tentunya gue cobain juga di lapangan outdoor. Seperti biasa anak basket channel kalo nge-review sepatu pasti bener-bener dicobain di indoor maupun outdoor. Oke langsung aja gue mau bahas tractionnya. Tractionnya bener-bener oke banget. Apalagi kalo lo pakai di lapangan indoor. Ini bener-bener sempurna. Gue bisa gocek-gocek semau gue. Anti slip, stop and go juga asik banget. Dan karena tractionnya sempurna. Jadi akselerasi untuk kita lari tuh. Untuk meningkatin speed juga meningkat. Wah bener-bener menyenangkan sekali deh ini tractionnya. Tapi jujur kalo di lapangan outdoor. Tractionnya jadi biasa aja. Nanti kalian bisa lihat sendiri di videonya waktu gue nyobain tractionnya di lapangan outdoor. Ya kayak gitu lah. Agak-agak slip-slip dikit. Gak parah sih. Tapi pas main gak terlalu mengganggu. Cuma ya gak seenak di lapangan indoor. Meskipun bahan outsole-nya sudah XDR. Yaitu bahan rubber terkuatnya Nike. Yang paling awet deh kalo dipake untuk sepatu-sepatu outdoor. Harusnya kan awet ya. Tapi karena pola tractionnya ini. Berupa stick-stick yang pipih-pipih tipis kayak gini. Ini gue pake dua kali di outdoor aja. Kayaknya udah mulai abis-abis dikit nih. Jadi gue prediksi gak akan bertahan lama sih. Ya mungkin rubbernya sih tetep awet. Tapi kalo stick-sticknya ini udah abis. Terus jadi kayak bahan rubber botak kayak gitu. Ya gue gak tau apakah tractionnya akan tetep nyaman apa enggak ya. Apakah tetep gigit apa enggak. Rasanya sih kalo sampe alus tanpa stick-sticknya ini. Bakalan gak gigit. Jadi memang kalo untuk outdoor. Rasanya meskipun sudah XDR. Ini gak bakal bisa bertahan terlalu lama sih. Kemudian bentuk outsole-nya yang agak-agak rounded ini. Bener-bener berguna banget sih. Untuk para guard yang hobi gocek-gocek. Gue sendiri ngerasain enak banget. Dengan rounded outsole kayak gini. Jadi pada saat gue gocek pake kaki bagian dalam. Ini ke cover sih. Jadinya gak slip. Enak banget deh bikin gocekan kita jadi lebih cepet aja. Dan lebih mantep gitu. Lanjut ke cushion. Cushionnya ini spesial banget. Jadi dua zoom unit di bagian belakang sama depan. Ini bener-bener bikin sepatu ini jadi enak cuy. Gue bisa ngerasain empuknya di belakang sama di depan. Kemudian cushionnya ditunjang lagi sama pylon midsole yang kalo gue rasa-rasain sih lumayan empuk juga ya. Enak banget. Jadi pake sepatu ini untuk lompat-lompat tuh kakinya gak cepet capek. Yang menarik ya meskipun ada dua unit zoom di sepatu ini belakang depan. Tapi gak mengurangi cord fill-nya sih. Gue tetep berasa cord fill-nya oke-oke aja. Gue tetep bisa berasa napak tanah. Terus gocek-goceknya enak sih. Untuk material uppernya bahan fabric-nya ini juga gue suka banget. Di kaki berasa premium. Berasa lentur iya, breathable iya. Terus juga kuat juga gak terlalu tipis rasanya gitu. Enak sih enak banget. Ini material uppernya bener-bener oke lah menurut gue. Material talinya juga no complain oke banget gak lepas-lepas. Oh paling complain-nya satu doang sih. Menurut gue talinya agak kurang panjang dikit ya. Ini kependekan. Soalnya kan disini kan dia nyediain tiga lubang tali nih. Nah gue pake lubang yang paling atas aja tuh sisa talinya udah pas-pasan kayak gini. Gimana kalau gue nyobain pake lubang yang ketiga yang paling bawah. Ini gue rasa talinya gak bakal cukup deh. Material lidahnya juga oke banget. Ini empuknya juga pas. Jadi bikin kaki upper kita lebih nyaman. Keseluruhan materialnya tuh bikin sepatu ini wah looks fine banget deh. Kelihatan keren banget gitu. Jadi gak keliatan murahan. Bener-bener deh untuk sepatu ini materialnya no complain gue. Untuk fitnya sebenernya hampir gak ada masalah. Jadi dari bagian belakang sampai depan gue berasa pake gue ke lockdown banget. Paling masalahnya ada di bagian depan aja sih. Bagian depan sepatu ini gue berasa fitnya agak roomy gitu. Masih ada ruang kosong. Tapi begitu gue pake double socks udah aman sih. Gak ada masalah enak-enak aja. So untuk fitnya gue sarankan tetep true to the size aja. Paling kalau lo berasa roomy ya pake double socks sih. Dan menurut gue sepatu ini sih harusnya cocok ya. Untuk semua jenis kaki. Mau kaki lo lebar, panjang, keramping gitu. Masih masuk sih boleh dicoba. Dengan material kayak gini nih. Ini bener-bener zero break in time. Ini adalah jenis sepatu yang lo gak perlu waktu break in. Jadi lo bisa beli sepatu ini dan langsung dibawa tanding hari itu juga. Gak masalah gak perlu waktu break in langsung enak. Terakhir untuk supportnya. Meskipun sepatu ini hitungannya low cut. Tapi gue berasa sepatu ini oke banget sih supportnya. Dan stabil banget gitu. Untuk jumpsuit-jumpsuit juga oke. Jadi gak ada tuh berasa kayak mau engkel-engkel gitu. Bahan TPU di bagian depan ini sama bahan rubber di samping depan ini. Bener-bener bikin enak banget. Gue berasa kaki bagian depan gue tuh kejaga banget. Terus di bagian tengah kaki gue berasa kekunci banget. Mungkin karena ada bahan rubber yang di tengah ini. Itu begitu tali sepatunya lo kencengin. Udah tuh ini berasa kaki lo bagian tengahnya kejaga banget. Udah gitu bagian heel counternya juga oke banget. Heel counternya keras. Ketinggiannya juga cukup. Dan yang gue suka adalah bentuk midsole sama outsole nya. Yang dibikin lebar ke belakang gitu kayak perahu. Jadi ini kalau kita lagi injek pakai bagian kaki belakang. Tumit. Itu bener-bener jadi stabil banget sih. Dan padded collar nya di sekitaran ankle ini juga empuk. Enak banget. Jadi ya berasa ankle kita nyaman banget deh. So kesimpulannya supportnya gak main-main sih. Ini high class banget deh. Udah kayak sepatu signature player menurut gue sih. Oke sekian performance review gue untuk sepatu Nike Kairi Low 2 ini. Bener-bener gue sih puas banget nyobain sepatu ini. Happy banget. Dan kayaknya yang warna-warna basicnya kayak gini. Yang putih sama hitam. Bentar lagi juga udah mulai pada diskon. Jadi gue sangat rekomen untuk abas-abas kalian. Nyobain deh sepatu ini. Bener-bener oke banget. Terus color gue yang Spongebob nya kan udah pada keluar tuh ya. Abas kalian ada yang beli gak? Tulis dong di komen bawah. Waktu beli ikutan ngantri atau beli lewat harga reseller. Dengar-dengar harga resellernya udah sampai 2,8 apa 2,9 ya. Tapi yang 2,5 juta juga masih banyak banget sih. Oke thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. I'm Ferdi Brainwash. I'm signing out. Semoga asupan basket anda minggu ini cukup. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax